Pengaruh beban maksimum. Pengaruh beban maksimum itu maksudnya adalah bagaimana kita menaruh beban agar responsnya maksimum. Jadi pengaruh itu efek. Kalau di buku namanya maksimum load. Maksimum load efek. Load efek itu saat ini bagi kita baru reaksi dan gaya dalam. Beban itu menyebabkan reaksi dan gaya dalam. Kita perlu mencari bagaimana atau berapa reaksi yang terbesar, gaya dalam yang terbesar akibat beban tertentu. Kenapa ada ini? Ini harus diberikan latarnya dulu. Secara umum, kalau Anda nanti sudah pada tahap desain, kita punya beban itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Namanya satu beban mati. Beban mati itu dead load ya. Dead load. Ini adalah semua beban yang sifatnya permanen pada struktur kita. Ada terus. Nggak pernah tidak ada. Selama strukturnya masih ada, bebannya ada. Apa itu? Ya misalnya berat dari strukturnya sendiri. Bangunan ini kan beton dan segala macam plafon dan semua yang tertempel padanya itu dihitung atau dikategorikan sebagai beban mati. Karena bebannya ada terus selama bangunan ini ada. Jalan jembatan itu misalnya ya balok-balok jalannya, aspal yang ada di sana, kalau ada billboard yang terpasang dari pinggir jembatan ke pinggir yang satunya, begitu semua beban mati. Bebannya selalu ada. Lalu kelompok kedua, kalau ada beban mati, mestinya ada beban hidup. Beban hidup itu live. Live load ya. Kalau live, kalau live itu beban anda, beban hidup anda. Kalau live load ini beban ya di bangunan. Nah, live load ini beban hidup, ini disebut begini, karena beban ini disebabkan oleh fungsi atau penggunaan bangunannya. Kalau gedung ini untuk kuliah, nah beban hidup itu adalah semua orang yang menggunakan penggunaan ini, yang datang ke sini, kemudian pergi lagi, dan seterusnya. Jadi, saat bangunannya berfungsi, ada beban-beban yang datang. Tapi bisa pergi lagi. Datangnya bisa penuh, bisa sebagian, bisa sebagian kecil, bisa sebagian banyak, dan seterusnya. Struktur jembatan misalnya yang paling gampang, kan kita selalu bikinnya jembatan. Bisa penuh semua, siang hari sampai macet, begitu penuh. Bisa cuma separuh, malam hari malah kosong. Jadi ini sifatnya dinamis. Bisa ada, bisa tidak ada, bisa ada sebagian, bisa ada di beberapa tempat saja misalnya. Cuma di sini, terus di sini, terus di situ misalnya. Tempat lain kosong. Jadi, secara umum saat ini setidaknya kita bagi beban menjadi dua bagian ini. Nah, beban mati yang sifatnya permanen, ini sudah jelas. Jadi kalau dinyatakan beban matinya adalah berat sendiri, artinya di semua balok ada beratnya. Ada sesuatu yang nempel di situ, permanen. Kalau di sini, ini saya gambarkan, saya contohkan dengan balok di atas dua tumpuan dulu. Jadi kalau berat dari balok ini sendiri, artinya merata. Ini dead load. Kalau di sini ada papan penunjuk arah, kanan cicahum kiri kemana, begitu ada satu billboard di sini, mati juga, ya sudah dia di situ. tempat lain juga ada, posisinya jelas. Berapa responsnya, Anda tinggal baca, ini strukturnya tidak sama dengan itu. Tapi kalau kita punya garis pengaruh, kita bisa hitung pakai fungsi yang pertama tadi. Sesuai dengan bebannya, yang bekerja. Tapi beban hidup, dia bisa ada, bisa tidak, tergantung apa bentuknya. Kalau lalu lintas itu biasanya merata lagi. Di float lalu lintas itu merata. kata gitu ya. Nah ini, dia boleh penuh ada di situ, bisa sebagian kecil, bisa sebagian agak besar, bisa ada di sini, kosong, ada di situ, kosong, dan seterusnya. Jadi dia bisa bervariasi. Nah kita perlu mencari efek maksimumnya terhadap kuantitas ini semua. Kenapa begitu? Karena nanti tumpuan ini harus didesain. Kan nggak bisa begitu saja jadi jepit. Itu nggak bisa begitu saja jadi roll atau jadi sendi. Anda harus desain. Kalau reaksinya harus sekian ratus kilo Newton, ini beda dong dengan yang reaksinya cuma lima kilo Newton. Harus ditanam fondasinya jauh lebih dalam, dan sebagainya. Jadi kita tertarik dengan kuantitas-kuantitas maksimum dari reaksi dan gaya-gaya dalam ini. Oleh karena itu, di float-nya Anda harus taruh dengan cara melihat garis pengaruh itu mestinya ya. Jadi kalau saya contohkan dengan struktur ini lagi, misalnya, saya gambar dulu strukturnya. Kalau ini kan baru ilustrasi. ini struktur yang sama. Sekarang diberitahu beban desainnya adalah beban mati merata 3 kilo Newton misalnya per meter di sepanjang belok. di sepanjang belok. Lalu selain merata, mungkin ada satu terpusat. Terpusat berapa? 5 kilo Newton di ujung kanan di ujung kanan, di ujung kanan tetap, titik E. Di titik E. Lalu ada beban hidup. Merata juga. 10 kilo Newton per meter. Kemudian ada satu beban terpusat berapa beban ya? 15 kilo Newton misalnya. Kalau beban desainnya sudah disebutkan di sini, ada beban mati merata 3 kilo Newton per meter di sepanjang belok. Karena statusnya beban mati, posisinya pasti ada di situ. Jadi struktur ini akan terkena beban ini selalu, apapun analisis yang kita lakukan. Jadi yang ini saya gambar di sini. 3 kilo Newton per meternya ada terus. Ini 3 kilo Newton per meter. Terpusat 5 kilo Newton di titik E. Jadi di sini juga ada beban mati. Beban yang selalu ada 5 kilo Newton. Semua beban mati sudah tergambar di situ. Kalau Anda diminta mencari RA, MA. Ini kebetulan cuma ada VBMB. Akibat beban itu bisa pakai cara tadi. 3 dikalikan dengan luas semua ini. Oh catatannya kalau luas ya tadi. Pas yang di sini luasnya negatif ya. Jangan lupa. Tadi kita kebetulan contohnya yang positif semua. Pas di sini luasnya negatif. Karena pengalinya memang negatif. Jangan lupa tandanya. Jadi Anda tinggal kalikan aja luas trapezium ini dengan 3. kemudian ditambah dengan luas segitiga ini yang negatif. Kalikan 3 juga ya. Itu kita dapatkan reaksi di A akibat yang 3 kilo Newton per meter. Kemudian ditambah dengan 5 kali minus 2 per 3. Beres nih. RA dapat. Dengan cara yang sama MA juga bisa Anda hitung. Kalau mau tahu gaya dalam di B pakai ini bisa juga. VB dan MB. Nah sekarang dengan beban hidup yang dinyatakan di sini. Ada beban merata 10 kilo Newton per meter. Artinya ada beban merata sebesar ini yang boleh berada di sini di manapun sepanjang apapun. Mau dipasang penuh semua bisa. Cuma separoh bisa. Cuma semeter di sini, semeter di sebelah sana, semeter di sebelah situ lagi boleh. Dan satu beban ini perlu disebutkan satunya. Karena kalau banyak Anda harus kombinasinya banyak. Untuk contoh ini saya pakai satu aja. Satu beban terpusat 15 kilo Newton yang juga boleh berada di mana saja atau boleh juga tidak ada. Karena sifatnya beban hidup. Nah pertanyaannya biasanya tentukan reaksi di A maksimum momen di A maksimum ini kebetulan kita coba punya ini ya. Gaya dalam di B maksimum geser dan momen lentur di B maksimum akibat kombinasi kedua kelompok beban ini. Nah yang beban mati tadi karena sifatnya permanen kita bisa hitung langsung udah nilainya segitu. Ya maksimum ataupun minimumnya akibat beban mati ya segitu. Tapi kan ini karena kombinasi keduanya harus dijumlahkan dengan beban hidup. Nah yang ini bisa kita atur agar reaksinya maksimum harus ditaruh di mana? Yang mudah mungkin yang 15 dulu ini. Agar RA maksimum yang 15 kilonetan harus ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Agar RA nya maksimum. Kalau akibat yang itu sudah jelas tinggal dihitung aja akibat beban mati yang sudah tergambar. Yang 15 saya taruh di mana mestinya? Agar RA A nya maksimum? Antara A sampai C saya taruh di sini aja sudah maksimum. Karena reaksi di A nya jadi 15. Asal jangan di C sampai E saja karena kalau begitu reaksinya lebih kecil. Beban meratanya gimana? Dari A sampai D. Jadi beban meratanya biar tidak kembang sini saya taruh di atas. Saya taruh di sini. ini yang 10 kN per meter. Jadi dengan posisi beban seperti ini Anda bisa hitung nilai RA dan itu adalah nilai RA yang paling besar maksimum. Nggak bisa lebih besar dari itu lagi. Karena kalau lebih banyak lagi bebannya nambah kan ini masih ada tempat ini buat naruh beban hidup. tapi kalau ditambahkan ke sana RA-nya malah berkurang. Karena nanti beban merata itu harus dikalikan dengan luasan yang negatif. Jadi RA maksimum disebabkan oleh beban segini nilainya Anda tinggal hitung dengan cara yang tadi. Cukup jelas ya kira-kira ya. Nah bagaimana kalau MA maksimum? Yang 15-nya harus ditaruh di mana? Di E? Di sini? Ada yang punya ide lain? Yang 15-nya dulu. Di situ? Semua yakin di situ? Yakin? Nggak ada yang pingin naruh di C? Kenapa? Kenapa? Kalau 15-nya di C gimana? MA-nya? Negatif tapi negatif sama positif itu apa sih artinya? Hanya arah aja kan? Ini tadinya panahnya begini sekarang balik ke bawah. apalagi kalau Anda sebelumnya sudah ngitung waktu beban mati jangan-jangan ini nilainya negatif. 3 kali luasan itu ditambah 5 kali 4 negatif atau positif? Ini segitiganya berapa? 6 kali berapa sih panjang ini? 9 ya? Minus 6 kali 9 bagi 2 jadi berapa? Min 27 ya? Ini luasnya min 27 ini luasnya 4 jadi ini min 27 kali 3 tambah 4 kali 3 terus tambah lagi 5 kali 4 32 dengan 27 masih positif ya? Masih positif akibat beban ini rasanya masih positif benar-benar saya nggak salah ngitung kalau ini masih positif Anda tambahkan dengan ini tambah lagi positif tambahkan 60 taruh di sini berkurang 90 besar mana? ya hitung dulu aja jadi semua kemungkinan itu harus kita perhatikan jadi pertama maksimum itu adalah maksimum absolut saya pernah bilang mungkin di bagian awal-awal kalau kita bicara tentang nilai maksimum nilai maksimum itu adalah nilai maksimum absolut artinya positif terbesar atau negatif terbesar karena positif atau negatif itu hanya konsensi hanya tanda aja ke atas atau ke bawah searah jarum jam atau berlawanan pekeran jarum jam begitu bendanya kalau fondasinya fondasinya nggak mikirin arah jarum jam apa nggak pokoknya kalau dia kena gaya atau momen sebesar itu dia harus kuat jadi yang disebut maksimum itu adalah maksimum dari nilai absolut jadi yang terbesar maksimum sekali atau yang terkecil negatifnya terkecil negatifnya itu agak agak aneh jadi nilai absolutnya terbesar begitu aja jadi itu anda harus perhatikan kalau belum yakin kalau nggak yakin apakah yang terbesar itu negatif atau positif di di eksplore aja kedua-duanya jadi kalau anda kasih 15-nya di sini beban meratanya harus di mana beban merata yang 10 ini harus saya pasang di mana dari D sampai E merata yang 10-nya saya taruh di sini 10 kiloniton per meter oke hitung aja MA-nya dengan posisi ini kemudian satu lagi 15-nya jangan ditaruh di sini jadi ini tinggal dihitung angkanya kemudian kemungkinan satu lagi 15-nya saya taruh di sini beban meratanya dari A sampai D meratanya dari A sampai D ini ini yang 10 kiloniton per meternya hitung lagi aja MA-nya pakai cara yang tadi tinggal dikalikan saja 15 kalikan minus 6 10 dikalikan 2 min 27 min 270 kurang lagi 90 ditambahkan dengan hasil ini tadi nah terus mana yang lebih besar bandingkan aja 2 hasil tadi mana yang lebih besar nilai absolutnya ya itulah yang maksimum jadi nggak nggak usah ragu kalau dari depan Anda nggak tahu ini positif atau negatif mungkin hanya cuma 2 dicoba dicoba aja dua-duanya itu berlaku untuk semua sebenarnya walaupun kalau RA ini Anda bisa beralasan lihat dari luas ini saja yang positifnya jauh lebih luas kayaknya ini akan akan yang positif yang maksimum meskipun mungkin yang 5 ini ini karena cuma 5 kalau beban matinya disini lebih besar misalnya ini kan pengalinya negatif jangan-jangan negatif juga kalau ragu begitu ya kerjakan aja dua-duanya kalau beban hidupnya saya taruh di tempat yang negatif semua yang besar-besar negatifnya berapa hasilnya satu lagi kalau beban hidupnya saya taruh di tempat yang positif semua yang besar-besar positifnya Anda tinggal jumlahkan terus lihat aja keduanya mana yang maksimum yang terbesar di antara kedua itu nilainya oke rasanya cuma itu ini sisa dari topik garis pengaruh kalau ada yang mau tanyakan boleh sampaikan ini saya nggak perlu menghitungkan kan ini maksudnya menghitungnya cukup jelas artinya saya tidak perlu tuliskan hitungannya 3 dikalikan luas itu ditambah dengan 5 dikalikan yang tergantung yang mana yang dicari disini minus 5 per 3 atau dikalikan 4 tambah 15 dikalikan minus 6 tambah 10 dikalikan luas yang ini misalnya ya Anda tinggal hitung saja jadi yang ditanya adalah nilai maksimumnya tapi sebelum menentukan nilai maksimumnya Anda harus tentukan dulu posisi dari beban hidupnya beban mati ikuti saja dimana beban matinya ada sesuai soalnya umumnya sih kalau berat sendiri itu yang seperti ini ini biasanya tambahan-tambahan aksesoris aksesoris di struktur oh ya ada satu kadang-kadang beban hidupnya bisa seperti ini tidak selalu terpusat satu atau merata bisa juga seperti beban kendaraan beban hidupnya seperti itu kendaraan itu roda depannya lebih besar ya lebih kecil jadi kendaraannya jalan ke sana bebannya cuma 2 5 kN dengan 15 kN misalnya jaraknya kendaraan berapa sih panjangnya 2 meter lah begitu jadi bisa 2 gaya begini ini beban hidup juga yang posisinya boleh dimana saja di sepanjang struktur kita tapi dia selalu berpasangan begini switch boleh ya bolak-balik boleh karena tergantung arah lalu lintasnya tapi umumnya kalau dari sisi desain kita izinkan bolak-balik karena kan aturan aturan fungsinya pada saat bangunan dibangun biasanya belum diketahui kita gak tahu apakah jembatan ini mau jadi jalan searah atau jalan dua arah begitu ya jadi kalau begini ini dibalik boleh 5 nya boleh di depan boleh di belakang dan seterusnya nah kalau begini baiknya gimana naruh naruh beban hidupnya di sini misalnya untuk nyari RA aja maksimum oh RA gampang ya ya gak apa-apa lah RA dulu dimana taruhnya di sini ya di antara A dan B satunya saya hilangkan bisa di sini tapi jangan sampai di sini nanti kurang itu oke kalau MA B sampai C siapa di mana gayanya ada dua 5 nya di 5 nya di D saya gambarnya di sini ya 5 nya di sini 15 nya di mana 15 nya di mana jaraknya jaraknya 2 meter ini 3 meter ya tadi ya ya kalau 5 nya di sini kan pilihannya cuma begini atau begitu kayaknya akan lebih besar kalau 15 nya yang di sini 15 nya di tahun terus 5 nya yang mana kiri atau kanan ini kiri sama kanan anda sama kan ya kirinya sini kanannya sana kiri atau kanan kiri ya kenapa kiri karena ini lebih besar daripada ini ya dan kita cari yang maksimum kan jadi kalau 2 ini yang terbesar selalu taruh di sini karena ini kan fungsi linier kalau fungsi linier pasti ini akan menentukan gak ada cara lain kecuali seperti ini anda kalau mau coba geser kanan dikit atau dibalik misalnya 15 nya di sini 5 nya di sana tetap saja kalah dengan yang 15 nya ada di sini jadi misalnya kalau ada yang mau coba-coba kalau seperti itu saya coba taruh di sini deh 15 nya di sini 5 nya di situ jadi dikurangi sedikit di sini tapi ditambah di sebelah sana atau sebaliknya enggak karena ini kita berurusan dengan fungsi linier yang terbesar mesti harus ditaruh di tempat yang terbesar nanti yang terkecilnya tinggal sisi kiri atau sisi kanan maksimumnya akan demikian jadi ini satu ilustrasi lagi kalau bebannya seperti ini kalau 3 kalau kontainer itu 3 yang 18 wheeler itu yang rodanya ada 18 itu dia begini teruknya gimana sih teruknya di depan terus ada roda depannya untuk kontainer terus ada belakangnya begitu ya jadi gayanya 1 2 3 yang ini biasanya sama dan besar ini kecil sendiri nah kalau 3 gimana ini katakan berapa ya 30 300 gitu ya 250 250 kN 250 kN dan ini cuma 50 gitu misalnya jaraknya 1 meter 2 meter 1 meter gimana cara anda naruhnya disini mestinya yang besar harus disini kalau kayak gitu yang besarnya 250 tinggal anda pilih 250 yang mana kalau yang kiri terus ke sana kayaknya enggak ini makin berkurang mungkin yang ini 250 terus sisanya kesini semua 250 lagi terus 50 kayaknya sih yang begini jadi yang terbesar tetap anda taruh disini sisanya kalau ada 3 kemungkinannya mungkin anda harus geser-geser ini disini ini disini 250 nya ke sana tapi enggak terlalu banyak dan mestinya kesimpulannya bisa langsung diperoleh kalau enggak ya dihitung aja nilainya langsung hitung kalau posisinya disini oh enggak yang lain gitu